Intro Emosi Verdi Sambung memuncak saat tahu AKBP Arief Rahman tonton bukti krusial rekaman CCTV Duren 3 Intro Terdakwa Arief Rahman Harifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut Terhadap laporan tersebut Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak Terdakwa Arief Rahman Harifin untuk bersama-sama menghadap saksi Verdi Sambung dahulu Irjen Pol Verdi Sambung Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Terdakwa Arief Rahman Harifin menghadap saksi Verdi Sambung saksi Verdi Sambung dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara bagi kuni Wibo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat berdasarkan fakta di atas dapat disembukkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Verdi Sambung dan Terdakwa Arief Rahman Harifin melainkan sebuah ancaman dari saksi Verdi Sambung dahulu Irjen Pol Verdi Sambung kepada Terdakwa Arief Rahman Harifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntutmu bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alian yang kedua surat takwa Nakuo penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Verdi Sambung dahulu Irjen Pol Verdi Sambung tersebut merupakan sebuah ancaman pengungkapan kasus kematian Brigadir Jaya yang memasuki babak baru ada pun kini terungkap bahwa emosi Verdi Sambung memuncak saat tahu AKBP Arief Rahman tonton bukti krusial rekaman CCTV Duren 3 Jumat 28 Oktober 2022 kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Verdi Sambung mantan Kadif Propampolri ini telah menyita perhatian publik selama 3 bulan terakhir karena belum terungkapnya beberapa fakta motif dibalik pembunuhan Brigadir Jaya emosi Verdi Sambung memuncak saat tahu AKBP Arief Rahman tonton bukti krusial rekaman CCTV Duren 3 AKBP Arief Rahman Arifin terdakwa Obstruction of Justice memilih mematahkan laptop yang berisikan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambung bukan tanpa alasan hal itu dilakukan lantaran ia disemprot oleh Verdi Sambung hal tersebut terungkap dalam penyampaian keberatan atas dakwaan dugaan kasus Obstruction of Justice Arief Rahman menyampaikan keberatannya saat kondisi diancam oleh Verdi Sambung dan membuatnya memilih mematahkan laptop berisi barang bukti rekaman CCTV kuasa hukum Arief Rahman Arifin Junaidi Saibih mengatakan ancaman tersebut terbukti saat Arief Rahman dan Hendra Kurniawan menghadap Verdi Sambung dalam rekaman tersebut terlihat Arief Rahman yang sempat terkejut ketika melihat Brigadir Jaya ternyata masih hidup hal itu justru berbanding terbalik dengan keterangan dari Divisi Humas Polri dan Polres Jakarta Selatan kepada awak media mengetahui hal tersebut terupanya Verdi Sambung emosi dan memarahi Arief Rahman dan Hendra Kurniawan ia memerintahkan keduanya untuk menghapus barang bukti berupa rekaman CCTV tersebut dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan kopi rekaman CCTV yang berada di dalam laptop dan menyampaikan ancaman Ujar Junaidi di PN Jaksel Jumat 28 Oktober 2022 Setelah diancam dan dimarahi Arief Rahman pun takut dan langsung mematahkan laptop berisi CCTV Laptop tersebut tak langsung dibuang melainkan diletakkan di jog mobilnya Yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Verdi Sambung dan terdakwa Arief Rahman Arifin Melainkan ancaman sebuah ancaman dari Verdi Sambung lanjutnya Arief Rahman menghubungi Hendra Kurniawan dan menjelaskan kejadian yang dilihatnya Bahwa tak ada baku tembak antara Baradae dengan Brigadir Yosua Hendra dan Arief akhirnya bertemu Verdi Sambung dan menceritakan kejadian itu Sambung menjadi emosi dan tidak peduli dengan penjelasan dari anak buahnya itu Hendra Kurniawan saat itu bereaksi dan mengatakan kepada Arief Rahman Untuk percaya dan tak banyak bertanya Sudah Rief kita percaya saja katanya Sambung juga bertanya siapa saja yang sudah menonton rekaman tersebut Dan meminta untuk mengusnahkan CCTV itu Terdakwa Verdi Sambung mengatakan Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat Terdakwa Verdi Sambung menjelaskan dengan wajah tegang dan marah Kemudian terdakwa Verdi Sambung meminta saksi Arief Rahman Arifin Untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat Kamu musnahkan dan hapus semuanya Kata Jaksa Brigadir J atau Yosua terlihat masih hidup dalam sebuah rekaman CCTV Yang menjadi bukti krusial Terlihat juga dalam rekaman tersebut Verdi Sambung berada di lokasi TKP pembunuhan Ternyata sosok inilah yang membongkar rekaman krusial tersebut Kompol Aditya Cahaya Sumonang Menuturkan dalam sidang terbaru bahwa pihaknya Menemukan bukti rekaman CCTV yang krusial Menunjukkan Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup Dan berada di halaman rumah dinas Duren 3 mantan Kadif Propam Verdi Sambung Dalam keterangannya di depan majelis hakim Aditya Cahaya anggota polisi dan direktorat tindak pidana SIBER Atau DITIPIT SIBER Baris Krimpoli mengatakan dirinya menyita sebuah hardis Yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J Hal itu diungkapkan Adit saat bersaksi dalam persidangan Kasus perintangan penyidikan tewasnya Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 27 Oktober 2022 Mulanya Adit menerangkan dirinya yang merupakan bagian dari tim khusus Atau tim sus menyita sebuah flash disk dan hardis dari Baikuni Wibowo Diketahui Baikuni Wibowo merupakan salah satu tersangka kasus obstruction of justice Atau perintangan penyidikan Ada flash disk dan hardis yang kami sita dari Pak Baikuni Ujar Aditya saat memberikan keterangan Dari hasil pemeriksaan Hardis eksternal yang disita itu ternyata berisi potongan video CCTV Dengan durasi 2 jam mulai dari pukul 16.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat Kata Aditya, video berdurasi 2 jam itu menggembarkan detik-detik kedatangan Putri Chandra Winata Hingga Verdi Sambu di rumah dinas di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan Bahkan dalam potongan video CCTV tersebut Juga terlihat sosok Brigadir Yosua yang masih berdiri di dalam halaman rumah sebelum insiden penembakan pada 8 Juni 2022 lalu Oh tidak ada gambaran Yosua dibunuh Jadi disitu hanya memperlihatkan pada saat kedatangan Ibu Pisi Pada saat kedatangan Pak Verdi Sambu Bahkan disitu sempat memperlihatkan bahwa Yosua masih ada Masih terlihat di rekaman video itu pada saat Pak Verdi Sambu sampai di lokasi Itu garis besarnya Tutur Aditya Yosua si korban itu masih hidup? Tanya Jessica penuntut umum atau JPU Masih jawab Aditya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!